Cirowacik mengaku sama sekali tidak tahu mengenai sangkaan KPK soal pemerasan dengan nilai total 9,9 miliar rupiah. Dia menegaskan selama ini telah merasa cukup dengan dana operasional menteri yang diterimanya selama ini. Tapi saya perlu menyampaikan kepada saudara bahwa kalau ada butuhan pemerasan, saya terus terang tidak pernah merasa memeras siapa. Jadi perlu saya terangkan itu biar jelas di masyarakat, saya tidak pernah merasa memeras siapapun. KPK menduga Cirowacik melakukan pemerasan untuk memperbesar dana operasional menteri dalam tiga modus, yaitu menghimpun pendapatan dari biaya pengadaan yang dianggarkan kementerian SDM, meminta pengumpulan dana dari rekanan untuk program-program tertentu, dan menganggarkan kegiatan rapat rutin, namun rapat itu ternyata fiktif. Dan untuk pejabat, Pak.